This could be us, so back to what i was saying This could be us Hello hello guys, welcome to channel Aetensei Sebelum nontonnya lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya berketinggalan sama update-update Mimin Hiklannya jangan di skip aja Jan Mimin Ake Ini sorry banget kemarin karena mau tahun baruan Terus Mimin juga lagi ada di luar Jadi Mimin salah update guys Harusnya Mimin update-nya yang capture 54 Tapi Mimin update malah capture 55 guys Jadi yang ini yang capture 54 Yang ini ya guys, sorry 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 banget Sorry ya Jadi ini Mimin dapet aja oke Happy New Year buat teman-teman semua Biar semoga di tahun baru ini kita apa yang kita impikan Semuanya tercapai Terus dilancarin rejekinya Dimudahkan jodohnya yang bagi yang mencari jodoh ya guys Terus jangan lupa terlalu update di channelnya Mimin guys Dan tinggalin jejak juga ya Kalau udah nonton video Mimin oke Ini Mimin dapet guys Ini kan lagi masih masa penyelidikan tentang air keras itu kan guys Aku sungguh mengoleskan lilin glossy pada tasnya Yang dibuat terlihat dengan ramon khusus Katanya gitu guys Atau si Minjing nih guys Mendung terus nih Dari sebelum tahun baru Seminggu sebelum tahun baru Hujannya dres banget Dan tahun baru juga hujan juga Tapi pas Tengah-tengah malem Syukur gak terlalu hujan Jadi bisa nyalain kembang api kan guys Dan sekarang dari pagi udah hujan lagi Dan Tadi siang udah berhenti hujannya Sekarang hujan lagi Jadi ya mungkin rezekinya dikasih hujan ya guys Apakah semuanya sudah memasukkan tangan ke dalam air Silahkan angkat tangan Aku akan menutup tirainya Katanya gitu guys Jadi ketahuan nanti nih pelakunya sebenarnya Selamat menikmati Sudah nenek makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan bagaimana aku bisa jatuh ke dalam perang kamu aku pasti akan menang dan tidak akan kalah itu dia pembunuhnya ada disini katanya gitu guys apa katanya gitu bukankan itu hanya tipuan tidak boleh mengacaukan situasi katanya gitu guys dia ketahuan nih nenek-nenek yang ganti air keras di pistol anak kecil tadi nih guys tidak bukan aku kata nenek-neneknya gitu lihat kesana ada tahan orang lain yang bersinar hijau disana katanya gitu aku memeriksa tas nonasi dan pasti ada lilin sumir di tanganku apakah ada yang aneh dengan cahaya hijau itu katanya gitu guys kita masalah dan ini membuktikan bahwa tas si minjing memang diolesi lilin glossy katanya gitu guys apa ada lagi katanya gitu lihat kesana katanya gitu guys ada orang lain lagi yang tangannya bersinar orang itu adalah pembunuhnya katanya gitu tas itu milikku jadi masuk akal jadi masuk akal jika memiliki sidik jariku katanya gitu guys aku ingin melihat siapa yang memiliki niat jahat seperti itu katanya gitu beraninya ingin menggunakan putriku untuk menyakiti orang lain katanya gitu guys buka tirainya nyonya song katanya gitu bukan aku katanya gitu guys aku tidak sengaja menyentuh tas cucuku dan mengambilnya apa yang aku lakukan pada cucuku sendiri katanya gitu iya aku cucumu kata si minjing gitu guys bagaimana bisa kamu menyelundupkan pil puding ke dalam tas ku katanya gitu keluarin acting sedihnya guys si minjing emang dapat piala oscar dia nanti kalau memperannya mungkinkah kata minjing nih guys hanya karena aku mewarisi warisan yang ditinggalkan ibuku katanya gitu tapi itu awalnya milikku bukan aku harus mengambil kembali warisanku sendiri meski gitu guru weh dan lu nanan tidak bersalah kata si minjing nih guys bagaimana bisa kamu melibatkan orang yang tidak bersalah untuk menyakitiku aku katanya gitu wanita tua yang kecam benar saja manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan katanya gitu guys mungkinkah lu nanan menindas song tian tian katanya gitu guys ku dengar lu nanan sering menindas orang dengan pistol air katanya gitu guys lu nanan lu nanan juga menindas putriku aku melaporkannya tapi guru weh kurang memperlaun dalam mengenai masalah ini katanya tian tian katakan padaku apakah lu nanan memukulmu dengan pistol air katanya gitu guys aku bagaimana hal seperti itu bisa terjadi tian tian tidak pernah ditindas katanya gitu guys bu kamu berbohong katanya gitu lunanan menindasku dia selalu memukulku dengan pistol air tapi guru weh tidak peduli nene berkata dia akan membalaskan dendamku katanya gitu guys diam jangan bicara omong kosong katanya si lumayan ya guys aku 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 tak punya kekuatan mana berani aku menegur katanya gitu guys kasus kasusnya terpecahkan lunanan menindas song tian tian tapi guru weh berwatak lembut dan tidak pengeranganinya dengan baik jadi nyonya song ingin membalas dendam pada mereka gitu katanya guys nyonya song apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan mengapa katanya gitu guys setiap kali aku ingin membalaskan dendam putriku pada akhirnya akulah yang terluka katanya gitu guys roh jahat roh jahat aku diantui roh jahat tidak ada gunanya melakukan apapun katanya si nenek nenek guys tidak aku tidak mau menyerah pinlan katanya gitu ditangkep nih nene nene untung saja aku hanya memberikan ide pada ibu mertu aku dan tidak ikut campur dalam urusan lain kalau tidak kalau tidak dia bisa keseret juga ini aku aku pikir semuanya aman tapi aku tidak menyekah si mincing dapat menyelesaikan krisis ini dengan mudah katanya gitu guys suhu dilawan aku meremehkan putri tiri ini bibi aku takut setengah mati kenapa nenek begitu memiciku kata mincing di depan banyak orang aku jelas tidak melakukan apapun kata mincing itu guys si itu jimbai apakah karena aku bertemu ayahku yang akan menemani bibi lain untuk pemeriksaan kehamilan disini nih dia buka rahasia lagi guys bikin konflik makin berat nanti guys apa katamu katanya gitu guys emosi dong dia tau kalau suaminya selingkuh lagi kan guys oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye